Tadi habis ngambil akte cerai, kebetulan sebenarnya dari bulan Mei kemarin, ya Mei April, Mei, ya dari Mei sudah ada, cuma karena Covid kan, jadi belum bisa diambil. Akhirnya baru sempat tadi untuk ngambil akte cerainya ke pengadilan agama di Bekasi. Jantungku selalu berdebar, kalau ingat aku udah cerai gitu, aku berpisah dengan suami gitu, jantungku selalu berdebar, tapi ya itu, aku bismillah, aku niat, aku buka hati untuk orang lain, walaupun gak bisa full, tapi aku coba untuk kasih kesempatan untuk siapapun bisa bahagiain aku. Pura-pura kuat gitu, kayak gak ada masalah, tapi kan, ya gimana ini hidup? Aku balik lagi kayak, aku ni tumpuan keluarga, aku gak bisa, aku udah rumah tangga ku hancur, terus aku terus-terusan kayak, apa namanya, down, gak hilang arah gitu, Sampai gak mau kerja, sampai akhirnya aku pernah pengen pergi ke suatu tempat, dan udahlah aku keluarnya dari dunia entertain, aku pengen gitu-gitu. Kira-kira mau digunting seperti apa rambutnya? Oh, sudah gak sabar, pengen melihatnya. Oke, kita lihat hasilnya, pemisah. Sudah suasana dikeringin, kita mau merapikan rambutnya. Wow, ini keren. Tadi habis potong rambut, aku ngerasa bahwa hal-hal yang buruknya ya, di ujung-ujung rambut ini sudah terbuang. Pemisah, habis ini aku mau perawatan, biar mukaku lebih cantik lagi, lebih glowing, lebih tirus lagi ya, anti berkerut-kerut ya, hati boleh aja berkerut ya, biar kita regangkan dulu sebentar dengan perawatan. Gak relax gitu kan, muka kita juga kayak tegang kayak gitu, terus juga sekarang udah lebih fresh lah, lebih ringan. Kemudian mukanya, lemak aja yang dihancurin jangan hati dan perasaan ya. Kenalnya mungkin sudah dari bulan Januarian lah ya, awal tahun ini, Januari tahun ini, tapi ya mulai intens ya, beberapa bulan kebelakang lah lumayan. Insya Allah ya, secepatnya karena aku udah punya niat yang baik, dia juga punya niat yang baik. Doain aja ya, namanya juga dia pengusaha, berarti juga dia berusaha untuk mendapatkan hati aku. Nantilah kalau memang udah pasti, udah memang deket-deket hari H-nya, baru aku bisa kenalin ke pemisah semuanya gitu. Mamaku tuh bilang, Neng kapan dong? Kayak gitu-gitu, tapi balik lagi, jangan sampai terburu-buru juga. Bukan karena hal, pengen punya anak, tapi kamu gak mikirin masa depan kamu ke depan, kebahagiaannya seperti apa gitu. Tapi, ya itu jadi kayak motivasi aja buat aku, kayak mama doain ya ma, mudah-mudahan aku juga cepet, pengen cepet-cepet nih, nikah dulu lah ya ma, jangan punya anak dulu. Nikah dulu, baru punya anak, aku bilang gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.